Minggu depan udah lebaran, waktunya balik main game lagi Dan belum lama kompetitornya juga ngerilis sebuah mouse gaming juga Sekarang waktunya Daksa ngehajar balik dengan modal barunya Yaitu Rexus Daksa R4 Wireless Dan ini kayak Logitech G Pro X versi murahnya nggak sih? Kalau kalian sejuh, mending tonton videonya sampai habis Tapi seperti biasa, kita bumper dulu Selamat datang di nyantai dengan gue Aliso Di sini adalah channel Nesquareview dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi Kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini Dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tau Dan langsung nonton video terbaru kita nantinya Ini dia Mouse Gaming Daksa R4 seri premium barunya dari Rexus Yang kali ini, desainnya bener-bener desain idaman gue Karena bentuknya sejenis sama Logitech G Pro X Serius, ini kayaknya asik banget Jawaban juga kalau lo lupa ada yang ngerasa G Pro X itu mahal Mending sekarang lo beli ini aja Dalaman sepaket pun juga udah bagus Sensornya udah pake PMW 3370 High-end-nya dari PixArt juga sekarang Yang punya DPI up to 19.000 DPI Dengan akselerasi 50G 400 IPS LOD-nya udah sampe 1ms aja 1mm maksud gue Di bounce-nya sampe 0 di 30ms Ini bener-bener aman banget Sensornya udah nggak ada masalah lagi Switch-nya pun juga udah pake KLG M8.0 Feel Detectal-nya itu udah asik Dan durability-nya pun udah tahan sampe 80 juta klik Ini tahan banget Terus untuk baterainya Dia menggunakan baterai 300 maha aja Ya tergolong awet juga Buat Mouse dengan sensor 3370 tadi Jadi dari performa Mouse ini sih out of the box-nya Udah gila, udah mantep banget cuy Nah ngomongin soal desainnya Untuk si Daksa R4 Bedanya sini dari seri yang R123 ini Yang perlu di notice adalah di bagian case tambahannya Karena sekarang kalian bakal mendapatkan 4 jenis case tambahan 2 solid, honeycomb, dan juga waterdrop Ini yang waterdrop Dan ada perbedaan lagi dari setiap case-nya Yaitu di bagian 1 solid dan juga waterdrop ini Ini ukurannya lebih tinggi 1,6mm Dibanding yang solid satunya lagi dan juga honeycomb Ya keliatannya sih nggak signifikan Tapi kalau di tangan itu kerasa banget jendolannya Dan kalau bingung di bagian belakang case-nya itu Juga ada penandanya Jadi kalian nggak bakalan salah High atau low-nya Cuma yang gue suka sekarang ini adalah Di bagian removable case-nya ini Yaitu di bagian button-nya ini Lebih susah bukanya Kayak ngeri patah gitu Biasanya tuh kalau di Daksa 1,2,3 Gue bisa buka pakai satu tangan Sekarang ini kayak perlu dua tangan Biar lebih aman Tapi gue rasa sih tujuannya Biar lebih mantep aja grip-nya sih Jadi sekarang untuk si Daksa R4 Ya bentuknya ini tetap ambidextrous Sama kayak R3 Cuma yang kemarin itu lebih kecil Sekarang ukurannya lebih besar Lebih cocok buat tangan yang lebih besar Apalagi buat tangan gue Restingnya enak banget di mouse ini Bobotnya masih ringan juga Yaitu di 64 gram Untuk yang pakai casing bolong-bolong Dan kalau lo pakai yang solid Itu bisa naik sedikit Jadi 68 gram aja Tetap masih ultralight mouse gaming Untuk finishingnya juga cakep Nggak kerasa ringkih juga Dan ini juga udah pakai matte punya Warnanya ada dua Base punya warna putih Dan juga warna hitam Dan tetap ada custom case-nya Kayak yang gue punya ada Hideo Tosca Ada warna biru lagi Merah dan juga pink Tapi ingat itu dijual terpisah Dan di dalamnya pun komplit Dapet semua jenis case tambahannya Dan tetap ada spacer Buat nyesuai style kliknya kita Tombol tetap semuanya ada 6 Dengan feel yang sama juga Dengan R3 kemarin Namun bedanya Untuk RGB Sekarang nggak ada di bagian scroll wheelnya Cuma bagian di memper belakang Dan logo dalamnya aja By the way Untuk logo di dalamnya ini Bikin bleeding ya Kalau kalian pakai case yang solid Genggaman dengan ukuran tangan gue Di 19-20cm ini Enak banget buat pump Dan claw grip juga Finger mungkin enak juga Karena ringan juga mouse-nya Kalau untuk portnya Masih pakai Type-C Dan di bawahnya terdapat switch Seperti biasa juga Ada mode irit baterai Dan full RGB Dan terdapat VTAP yang supportable Dan asik buat diajak light By the way Gue juga mau memperkenalkan Dash matte barunya Daksa juga nih Sebentar Kurang lebih sih temanya sama Kayak yang sebelumnya Kayak warna monochrome gitu Tapi sekarang punya pattern baru Yaitu Pattern retrofile Jadi kayak segitiga pohon pinus mungkin ya Gue kurang tau pohon pinus seperti apa Jadi ini tetap stylish Tetap minimalis juga Buat yang Setupnya itu monochrome gitu Dan sekarang juga udah upgrade ya Dash matte ini Punya ketebalan di 5mm Bahannya tetap sama Atasnya cloud fabric Dan di bawahnya pakai rubber juga Serta stitching di bagian sampingnya Udah rapi banget Jadi enak banget buat jadi temen gaming lo Atau temen typing test keyboard custom kalian Ini keren sih Ini aja ya mouse padnya berat banget nih Mantep banget coy Dan balik lagi ke mouse nya Untuk pengalaman gue saat menggunakan mouse ini Buat segi performa ini udah mantep ya Di awal gue juga udah mention speknya kayak gimana Dan gak perlu diragukan lagi di bagian sensornya Test flick nya lancar LOD nya rendah juga enak buat reset posisi Dan gak ada retol juga Buat mouse nya juga udah punya distribusi beban yang rata Jadi gak berat depan ataupun belakang Karena dari sisi dalemnya sendiri Udah keliatan juga di bagian baterai Dan komponen lainnya pun ditumpuk ke tengah semua ya Lalu buat utilitas semuanya Kalian bisa setting melalui softwarenya Yang bisa kalian download di website-nya Reksus Dan isinya pun juga kurang lebih bakalan sama Lo bisa setting-setting si mouse nya ini Sesuka hati kalian Anyway untuk harganya sendiri Saat masih masa launching si Reksus ini Ya mereka kasih tawaran yang menarik juga Yaitu bundling dengan satu case warna Yang mungkin kalian bisa pilih sendiri Dan bonus mousepad Cordura M Atau bonus mousepad T6 Ya dengan harga penawaran awalnya Cuma di Rp749.000 aja Tentunya selama persediaan masih ada Tentunya selama persediaan masih ada Kalau udah normal ya nanti bakalan balik lagi harganya Cuma di Rp779.000 aja Tetap gak sampai di Rp800.000 Untuk mouse gaming ini Sama kalau dashmate-nya tadi ya Di belakang ini Pas launchingnya itu cuma di hargan Seharga Rp159.000 aja gitu Ini murah banget Murahnya itu the bone banget ya Untuk sebuah mousepad seperti ini Grab fast di cek deskripsi semua Karena lo kalau beli di link bawah Itu membantu kita juga mendapatkan THR Oke So kesimpulan gue Buat mouse gaming yang satu ini Atau Daxa R4 Wireless ini Adalah sebuah perlengkap yang sempurna Untuk jajaran Daxa R Reksu selainnya Desain yang dipilih ini Bener-bener menarik lah Jadi sebuah opsi murah Tapi tetap maksimal dalam performanya Lo gak perlu khawatir dan tinggal main aja Dan pula untuk ketahanan baterainya Juga tergolong awet dengan penggunaan sensor baru ini Dan itu pun juga terbukti dari Daxa R3 kemarin Itu super-super jarang banget buat ngecharge Tapi sini harusnya lebih cepat habis ya Karena kalau lo liat dari kapasitasnya Si Daxa R3 yang kemarin itu di 500an mAh Yang ini cuma di 300an doang Ya gak masalah tetap awet Dan chargernya udah type C pula Ya itu udah Ya udah gak masalah lagi lah gitu Di permainan game pun gue juga gak merasa Gimana-gimana ya Asik banget Paling ya gue ngarep ada sticker rubber gitu ya Buat di area tombol-tombolnya Karena di G Pro X Super Lite itu gue pake Jadi ya pas pakein itu rasanya kayak ada yang kurang gitu ya Tapi kurang biasa aja gitu Bukan pengaruh ke pemakaiannya Sisanya sih ini udah best banget juga Mouse gaming lebaran terbaik di 2022 Ya worth it ya Worth it banget lah gitu ya Sesimpel itu gue bilangnya juga ya Ya udah abisnya aja THR lo Buat lo yang belum beli Ini sih sumpah bakal nyesel Dan kalau lo beli ya gak bakal nyesel Anyway juga nih sedikit Tambahan sedikit aja ya Nunggolnya sekarang juga makin bagus loh gitu ya Kayak ada pabrikan mouse dongle gitu ya Yang sekarang bisa bikin custom Jadi makin bagus gitu Ini gue makin suka dengan mouse-mouse gaming Kemarin udah dipake yang custom Sekarang ini juga gitu Keren banget Dan mungkin kalau kalian pengen gue bandingin dengan yang satunya Silahkan komen aja Oke mungkin itu aja dulu bahasan gue dari Mouse gaming Rexus Daxa R4 Wireless Jadi tolong bantu juga share video ini ke temen-temen kalian Yang lagi butuh mouse gaming murah Dengan performa asik juga Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar Dan yang terpenting komen juga Eh aktifkan notifikasinya dulu Sama follow juga di sosial media kita Di instagramnya Ndoteh Dan juga join semua sosial media kita Ada facebook, tiktok, dan juga discordnya Yang linknya semuanya ada di deskripsi So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya Bye bye Oh iya sekali lagi Minha Aydin dan Alva Aydin Buat kalian yang mau lebaran besok Ini karena video terakhir di bulan rumah Bye bye Minha Aydin semuanya Dadah